Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi Apa itu ontologi ini? Ontologi adalah ajaran tentang yang berada atau kebenaran mengenai suatu perkara Epistemologi adalah teori hakikat ilmu pengetahuan Aksiologi adalah bidang ilmu yang menyelidiki nilai-nilai Sebagai contoh tentang nasi goreng Pertanyaan antologisnya, benarkah nasi goreng ini memang ada? Benarkah nasi goreng ini eksis atau bagaimana? Secara ontologis, membawa kita pada kesimpulan Kalau melihat wujud nasi goreng ini, bahwa penampakan nasi goreng ini sejumlahnya tidak ada Sebab nasi goreng ini memang tidak digoreng, tapi ditumis Nasi yang digoreng namanya gendar Dengan kata lain, nasi goreng yang namanya gendar itu sesungguhnya tidak eksis Jika seseorang mengatakan wujud penampakan nasi goreng ini adalah nasi tumis Maka sesungguhnya orang tersebut mengatakan sesuatu yang benar secara ontologis Meskipun demikian, orang tersebut bisa jadi dipandang oleh orang lain pada umumnya Telah mengatakan sesuatu yang tidak logis tentang nasi goreng Bagi mereka yang tidak bisa berpikir ontologis Pernyataan tentang nasi goreng ini adalah nasi tumis Dianggap sebagai pernyataan yang aneh Hingga disini tak berlebihan manakala disimpulkan Bahwa tidak setiap orang mampu berpikir secara ontologis Buktinya banyak orang yang percaya bahwa nasi goreng Di piring ini adalah nasi goreng Terima kasih telah menonton!